Kelompok Houthi Yaman mengumumkan kalau mereka telah meningkatkan tingkat kesiapannya untuk menghadapi segala kemungkinan melawan Israel, Rabu, 13 Desember 2023. Deklarasi Houthi ini menyusul ancaman Israel untuk menyerang langsung ke Yaman. Israel gerah atas aksi blokade Yaman dan Ansarallah Houthi di Laut Merah yang mengganggu entitas pelayaran Israel. Dalam sebuah pesan, pimpinan tertinggi Houthi, Mahdi Al-Mashadz mengatakan kesiapan pertahanan mereka atas serangan Israel. Pertahanan kami terhadap Palestina, Yerusalem, dan dukungan untuk Gaza adalah pertahanan Yaman, bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan. Dan kami harus berterima kasih kepada Tuhan atas posisi maju ini dalam kemenangan bagi orang-orang yang tertindas di antara para penyembahnya. Sebelumnya, Ofir Gendelman, jurubicara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, mengancam akan menggunakan kekerasan dalam menghadapi apa yang disebutnya ancaman dari Houthi di Yaman. Kemarin, kelompok ini mengumumkan kalau mereka telah mencegat sebuah kapal tangker minyak milik Norwegia yang sedang menuju Israel melalui Laut Merah. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.